Hai aku abduu Hai aku Budi Yuk kita bertualang bersama wasa sawal seperti buasa setahun temu du 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 alhamdulillah senangnya aku bisa kuasa Ramadan sebelum penuh aku memang hebat mutik itu loh hah 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 Cie Budi Tumben pancaran wajahmu sumeringah banget Kamu habis dapet durian runtuh ya Apa salah runtuh? Jangan-jangan amplop lebaran kamu banyak ya Dan kamu jadi jurutawan baru Apaan sih kamu Dul? Alhamdulillah Amplop lebaranku tahun ini kosong Hehehe Ahahaha Kalau gitu ya kita sama Bud Tapi Tumben kamu gak punya uang Tapi kelihatan seneng banget Aku merasa bangga Dul bisa puasa Ramadan 30 hari Makanya wajahku sumeringah Serah cerah ceria Dan glowing sepanjang masa Wah mantap itu Bud Tapi kamu ingin puasa kamu kemarin tambah mantep gak? Tambah mantep? Bagaimana caranya Dul? Kan selewat Ramadannya Emang kita bayar jumlah harinya Ya enggak lah Harinya tetep Dan bulannya udah berganti Sawal juga tetep Tapi ada sebuah amalan tambahan Yang kita kerjakan Nanti amal kita dihitung penuh Seperti puasa setahun penuh Wow Aku tertarik ini Tapi ini beneran gak Dul? Beneran lah Bud Masa kamu gak percaya sama aku? Nih aku bacakan hadisnya Dari Abu Ayyub Al-Ansuri Radhiallahu Anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang melakukan puasa Ramadan Lantas ia ikutkan dengan puasa 6 hari Di bulan syawal Maka itu seperti berpuasa setahun penuh Hadis riwayat muslim Itu kita bisa mulainya kapan itu tuh? Setelah berhari raya Idul Fitri Tanggal 2 syawal sampai akhir syawal Harus urut atau boleh bebas tuh harinya? Lebih utama dilaksanakan sehari setelah Idul Fitri Namun tidak mengapa jika diakhirkan Asalkan masih di bulan syawal Jadi intinya boleh urut atau boleh selang-seling Bud Tata caranya atau keterangannya taban atau ketul? Ada dong Yuk kita simak penjelasannya Syekh Muhammad bin Salih al-Usaimin rohimahullah berkata Para fukoha berkata bahwa yang lebih utama 6 hari di atas dilakukan setelah Idul Fitri Satu syawal secara langsung Ini menunjukkan bersegara dalam melakukan kebaikan Puasa ini lebih utama dilakukan secara berurutan Namun tidak mengapa jika dilakukan tidak berurutan Syekh Ibnu Usaimin juga berkata Lebih utama puasa syawal dilakukan secara berurutan Karena itulah yang umumnya lebih mudah Itu pun tanda berlomba-lomba dalam hal yang diperintahkan Sama seperti penjelasan sebelumnya Kemudian Usahakan untuk menunaikan khodo puasa terlebih dahulu Agar mendapatkan ganjaran puasa syawal Atau puasa setahun penuh Ibnu Rajab al-Hambali rohimahullah berkata Siapa yang mempunyai kewajiban khodo puasa Ramadan Hendaklah ia memulai puasa khodonya di bulan syawal Hal itu akan membuat kewajiban seorang muslim Menjadi gugur Bahkan puasa khodo itu lebih utama dari puasa enam hari syawal Oke I know I know I know Banyak banget ya keutamaannya puasa syawal Puasa syawal seperti puasa setahun penuh Ah Aku mau Kamu udah puasa syawal belum, Dul? Aku belum mulai, Bud Nah, kamu mau coba, Dul? Yuk kita coba bareng-bareng, Bud Siapa tahu kalau dikerjakan berbarengan jadi enak karena ada temennya Kalau aku puasa sendiri kan bisa ngiler lihat kamu makan cilok sama es krim Nanti imanku goyah dan rapuh Hehehe 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 Bener juga ya, Dul Kalau barengan dalam beribadah jadi merasa tambah asik Oke, insya Allah besok kita coba ya Insya Allah Ech, belum selesai Adik-adik yang dirahmati Allah Bagaimana cerita Abdul dan Budi tadi? Apakah adik-adik juga mau mencoba untuk puasa syawal di tahun ini? Semoga Allah mudahkan ibadah kita Dan mengkaruniakan kesehatan serta keselamatan dunia akhirat Semangat istiqomah ya Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menyaksikan kisah Abdul dan Budi Jangan lupa selalu menjadi anak yang baik dimanapun kalian berada Tolong di like, share ke teman-teman kalian dan wajib subscribe